Halo semuanya, terjumpa kembali bersama saya di channel kesayangan kita, channel pecinta bonsai Nah jadi teman-teman di video kali ini saya akan sedikit sharing ya ke teman-teman Jadi ini bahan yang saya program dari nol sekali Dan ini sudah hampir 6 bulanan ya teman-teman, tidak saya sentuh Jadi bulmanya sudah debal ya Jadi ini juga menandakan bahwa media yang kita gunakan itu untuk bonsai atau bahan bonsai itu bagus ya teman-teman Itu kenapa saya lihat pertumbuhan pohonnya juga sudah lumayan bagus ya teman-teman Tapi mungkin nanti kita akan konsep lagi lebih pendek ya teman-teman Jadi kita akan press lagi sambari juga kita menunggu untuk lengan pertama dan aksen bagnya itu lebih maksimal lagi ya teman-teman Jadi sebelum saya bongkar media itu seperti biasa ya kita harus cukur dulu daunnya Itu seperti biasa ya teman-teman karena kita juga fokuskan untuk regenerasi daun Jadi secara otomatis nanti setelah daunnya dipangkas habis Dia akan tumbuh tunas-tunas baru yang dimana kita bisa seleksi lagi untuk perapatannya ya teman-teman Jadi sebenarnya karena konsepnya ini akan small ya Jadi kita akan main sistem cutting ya teman-teman Jadi kita tunggu dulu beberapa perantingan atau percabangan yang Apa namanya itu yang lebih profesional atau lebih pantas dijadikan untuk terusan Jadi kita akan seleksi lagi ya teman-teman Jadi untuk lengan pertama sebenarnya saya agak sayang untuk memotong ya teman-teman Cuman ada dua cabang yang memang bagus pertumbuhannya Itu kenapa saya potong sisanya Dan saya ingin memfokuskan ke titik yang di bawah ya teman-teman Jadi kita akan fokuskan untuk tunas yang tumbuh di bagian bawah untuk kita jadikan terusan nanti Nah sembari kita menunggu yang di bawahnya lagi supaya yang dekat dengan batang utama Supaya lebih balance lagi seperti yang teman-teman lihat pada di cabang kedua atau tangan kedua itu sudah lumayan bagus ya teman-teman Dan bentukannya pun untuk gerakannya sudah lumayan juga Jadi kita fokuskan untuk lengan pertama kita sedikit lebih potong ya Supaya yang untuk aksen terusannya setelah nanti mulai tumbuh tunas mulai sumbur mulai bagus dan mulai apa namanya itu Mulai balance kita bisa potong ya untuk jadi terusan selanjutnya Jadi seperti itu ya teman-teman Mungkin untuk akar jadi ini siancinya untuk akarnya itu agak susah untuk dikontrol lagi ya teman-teman Karena sudah lumayan besar-besar jadi kita biarkan saja senatural mungkin Saya tidak buat keliling jadi kita biarkan natural mungkin nanti kita kombinasi saja dengan lumut atau batu karang ya teman-teman Pada saat nanti finishingnya atau pada saat kita pindahkan ke pot untuk dipajang biar lebih enak dilihat ya teman-teman Jadi ini prosesnya sudah lama ya teman-teman Sudah mungkin hampir setahun setengah saya program dari mulai amburadul saya pangkas Saya tunggu untuk lengan pertama lengan kedua dan syukurnya bagus ya progresnya bagus ya teman-teman Jadi walaupun masih pakai polybag yang kecil medianya bagus pertumbuhan akar bagus dan untuk aksennya sudah ketemu ya Artinya sudah balance untuk lengan pertama lengan kedua sudah ada untuk aksen back Untuk terusan calon top juga sudah ada Jadi tinggal PR-nya itu ya di lengan pertama dan aksen back ya Jadi kita tunggu dulu sebari yang lain-lainnya menyusul jadi harus tetap bersabar ya teman-teman Jadi itulah sebuah proses untuk menghasilkan sebuah karya seni Memang harus telaten dan benar-benar sabar ya teman-teman Jadi untuk teman-teman pemula sama seperti saya saya juga pemula Jangan pernah berhenti untuk belajar ya teman-teman Apalagi untuk seni karena seni itu maknanya luas ya teman-teman Tidak bisa kita artikan dan tidak bisa dibakukan Jadi segala sesuatunya itu harus mengikuti alur dan Tidak ada peraturannya juga ya teman-teman Karena seni itu tidak bisa dilihat dari garis lurus Ataupun apa namanya itu gerakannya ya Jadi memang harus menyeimbangkan supaya seni itu nilainya terlihat ya teman-teman Jadi seperti itu mungkin ya sekian yang bisa saya sharing kali ini ya teman-teman Jadi masih belum bisa rutin upload atau sharing ke teman-teman setiap hari Saya sudah berusaha juga untuk bisa sharing dan saya juga cari-cari bahan supaya sharingnya itu makin bagus Nah mungkin nanti tunggu setelah saya pulang dari kerja di luar Baru mungkin nanti akan sering-sering sharing ke teman-teman Dan sering-sering juga ke tempat-tempat yang memang punya kolektor ya Kita akan kombinasi supaya teman-teman juga tidak bosan untuk selalu support channel ini ya Jadi mungkin sekian ya teman-teman inilah mungkin hasilnya untuk sementara Mungkin kita tunggu barangkali setahun lagi supaya bisa rapat dan bagus ya teman-teman Semoga performa medianya juga bagus sehingga nanti hasilnya akan jauh lebih bagus Nah mungkin sekian teman-teman saya Aditya Salam sehat buat kita semua Salam satu hobi Jangan pernah berhenti belajar ya teman-teman